Intro Maraknya wabah COVID-19 di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Majalengka masih kekurangan sarana pendukung untuk penanganan virus mematikan itu. Dua rumah sakit milik pemerintah daerah disiapkan untuk melayani pasien yang terpapar COVID-19. Pasien ODP sudah berjumlah lebih dari 300 orang dan terus bertambah. Pasien dalam pengawasan menjadi 6 orang di Kabupaten Majalengka menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Keterbatasan ruang isolasi di rumah sakit Cideres dan di rumah sakit Majalengka sudah tidak dapat menampung pasien PDP yang terus meningkat menjadi kendala dalam melayani pasien PDP COVID-19. Bahkan dua rumah sakit milik Pemda ini kekurangan alat pelindung diri untuk menangani pasien PDP dan yang terpapar COVID-19. Beberapa pasien harus dirujuk ke rumah sakit rujukan Gunung Jati Cirebon seperti yang terjadi pada pasien PDP, seorang pimpinan Bank BJB Kantor Kas Kecamatan Kadipaten. Instansi terkait masih melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang sempat berinteraksi dengan yang bersangkutan, khususnya pegawai bank tersebut. Rumah sakit Cideres mungkin di dalam jangka jalan rentang ke depan mungkin akan mengusulkan nanti ke pimpinan kita. Salah satu adalah kalau memungkinkan pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka menyiapkan tempat untuk disualasi sementara bagi yang kasus resmi PDP. Nah ini nanti kita tempat dan waktu yang kapan kita akan laporkan ke pimpinan ya. Yang penting kita sepakat mengusulkan agar segera disiapan ruangan isolasi sementara untuk penampungan ketika kamus PDP ini melunjak. Saya kira pemerintah sedang berusaha keras memfasilitasi seluruh rumah sakit yang melayani ini baik APD maupun kebutuhan-kebutuhan ARKES yang lain kami sudah dapat bangunan dari provinsi APD yang telah ambil langsung ke Bandung seratus posis kemarin kemudian sebelumnya juga obat keempat-obatan juga kita akan berusaha ke Bandung kemudian beberapa informasi katanya kita akan mendapat hepa filter dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!